bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim berjumpa kembali dengan bunda nini semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan dilancarkan rezeki yang menjadi berkah bunda nini di sini juga sehat walafiat amin warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim teman-temanku hari ini bunda mau makan lagi buat si imut dan si unil si imut dan si unil sudah lapar teman-teman dan di sini bunda mau masak sayur bibi coisam yang sangat simpel dan enak banget bumbunya cuma cukup perakan bawang putih 2 siung dan nanti ditambah penyedap rasa juga kalau kurang manis dikasih gula pasir 10 sendok teh ya teman-teman gue nah yuk kita mulai bismillahirrahmanirrahim gampang teman-temanku boleh mencoba ya jadi coisam tidak hanya dimesak di sayur aja dikuluk ya orang jawa bilang dikuluk tapi bisa juga di tumis ya oke sudah panas kita masukkan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tumis tumis sampai harum ini teman-teman sayurnya sangat hijau dan cantik sekali oke kita masukkan ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillah dan kami akan cinta oke kasih air sedikit mungkin kita terserah sendok baru kita butuh bismillahirrahmanirrahim oke tinggi sebentar ya teman-teman ini pokoknya masakannya Bunda Serba Sinto nah teman-teman di samping juga sayur boleh-boleh seting daging sapi dan cacoy cacoy nah ini teman-teman sudah matang ini daging sapi dan cacoy dan tumis sayur ya teman-temanku ya ini sudah matang Bunda sudah matikan hingga disiapkan ini dan dipegang kalau sudah panas ini sudah matang teman-teman dipegang-pegang begini ini supaya ini ya tidak kita berubah warna oke kita buka Bismillahirrahmanirrahim yuk kita garuk maaf ya teman-teman bapuk ya sudah seperti ini cantikan teman-teman itu yuk kita tambahkan tumbo garam dan tumbo setiap rasanya cukupnya tambahin gula sedikit sendoknya garuk garuk lagi nah ini yang diimut-imut masih mandi yang gede oke sudah matang teman-temanku inilah sayur cuisham sudah matang teman-temanku dan ini ini daging sapinya ya teman-teman sudah bersama bunda memasak semoga resep ini bermanfaat dan sehat loh teman-teman boleh mencoba Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya Terima kasih.